Oke, sekarang apa sebenarnya tema utama presidensi Anies Baswedan jika terpilih? Silahkan 10 menit, boleh berdiri, meyakinkan kita semuanya. Boleh berdiri, boleh berdiri. Terima kasih teman-teman semua. Jadi, Kak Uni memang lebih gampang bilang hu daripada A, gitu. Iya, karena hu itu dari bibir, kalau A itu dari dalam, ya makanya hu gitu lebih gampang. Nah, sekarang saya bicara tentang tema. Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan. Menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting dalam menyusun kebijakan. Jadi, kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Tadi saya beri contoh, bagaimana rumah tangga, keluarga merasakan kebutuhan pokok mahal di Indonesia ini, pengeluaran keluarga untuk makan, minum, pangan itu lebih dari 50%. Di Jepang cuma 19%, di banyak negara di bawah 25%. Kita sampai 50% dan meningkat terus. Lalu, selama 9 tahun terakhir ini, kenaikan harganya itu lebih dari 25% antara dulu dan sekarang. Kalau ini dibiarkan terus, akan terjadi ketimpangan yang makin besar. Di sisi lain, petaninya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Kan kalau harganya meningkat, harga beras meningkat, harusnya petaninya lebih sejahtera, bukan? Ini tidak, petaninya menurun kesejahteraan ya, harga berasnya meningkat. Something is not right. Nah, ini contoh ketimpangan yang kita ingin perbaiki. Kemudian, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini, kita saksikan dari pertumbuhan yang tidak merata. Investasi di Indonesia meningkat dari Rp399 triliun di tahun 2014, meningkat sampai Rp1.200 triliun di tahun 2022. Loncat 4 kali lipat. Tapi, pertambahan lapangan pekerjaannya tidak meningkat tiga kali lipat. Kenapa? Karena sektor-sektor yang didorong, bukan sektor-sektor yang menyerap lapangan pekerjaan yang banyak. Sektor mining meningkat luar biasa, sektor energi. Tapi serapan tenaga kerjanya 1%. Kalau investasi yang didorong di sektor pertanian, penyerapan tenaga kerjanya 44%. Bayangkan coba, kalau kita mendorong ketimpangan itu dari sektor energi ke sektor-sektor yang menyerap kerjaan kerjaan, maka anak-anak muda kita tidak akan kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan karena investasinya menyerap lapangan kerjaan. Lalu, tempatnya, investasi-investasi ini terjadi di tempat-tempat yang memang sudah menjadi pusat-pusat perekonomian. Karena itu kita menggagas perubahan. Dilakukan apa? Bukan hanya hilirisasi, tapi reindustrialisasi yang benar kita kerjakan. Reindustrialisasi itu artinya membangun industri-industri baru di tempat-tempat yang selama ini belum menjadi pusat industri. Jadi, kita ingin perubahannya itu bukan sekedar kosmetik, tapi kita ingin perubahan itu substantif dengan pertanyaan serhana untuk setiap kebijakan. Apakah kebijakan yang disusun memenuhi rasa keadilan? Itu jawab. Dengan begitu, kita akan dipaksa untuk bisa membuat kebijakan yang menghasilkan rasa keadilan. Lalu, yang tidak kalah penting, Kak, adalah banyak sektor-sektor itu yang tidak membayangkan. Saya beri contoh, Kak. Waktu saya bertugas di Jakarta, saya berikan pertanyaan ini kepada semua dinas, semua badan. Apakah kebijakan di tempat bapak dan ibu memenuhi prinsip keadilan? Itu ketika diajukan pada pertamanan yang urus taman, itu yang urus taman berpikir, apa ya kaitannya keadilan sama taman? Terus yang urus jalan, apa ya kaitannya pembangunan jalan sama taman? Tapi ketika dipaksa berpikir, dilihatlah peta Jakarta. Iya, ternyata taman-taman kita justru ada di daerah-daerah yang secara umum kelas menang ke atas. Di tempat-tempat yang kampung-kampung padat penduduk, malah jarang tamannya. Oke, berarti ubah. Bangun taman di semua kawasan. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini, dimanapun Anda berada di Jakarta, jalan kaki 900 meter, Anda akan ketemu sebuah taman dimanapun di Jakarta. Termasuk di kota-kota, di tingkat elah pada penduduk. Jadi, yang semula hanya mengurusi jenis pohonnya, jenis bunganya, mendadak mengurusi, bagaimana ya taman supaya adil? Dan konsepnya diubah dari garden menjadi park. Garden itu, dalam bahasa Inggris dua, dalam bahasa Inggrisnya sama-sama taman. Kalau garden untuk ditonton, kalau park untuk bermain. Bayangkan, Monas yang sebesar itu, rumputnya dikasih tulisan, dilarang menginjak rumput. Lepayangkan, anak-anak dari kawasan Senen, kampung padat, kalau mau main ke mana mereka? Yang mainnya ke Monas, tapi nggak boleh nginjak rumput. Coba kan ketika mereka harus lari-lari di konflok. Bolehlah mereka lari-lari di rumput. Kenapa? Karena dia konsepnya park. Park itu tempat bermain. Kalau garden, tempat menonton, apa yang terjadi? Mereka yang tidak punya lahan di rumahnya untuk bermain, mendadak punya taman-taman untuk mereka bermain. Ini yang kelompok paling bawah. Yang butuh tempat bermain. Kalau yang kelas menengah ke atas, di rumahnya sudah pada punya taman. Di kompleknya ada taman, tapi di kampung-kampung tidak ada. Jadi begitu kata keadilan itu dimasukkan, mendadak berubah. Jalanan sama. Jalanan itu bertahun-tahun kita jalan untuk roda bermotor. Roda dan bermotor. Sementara yang jalan kaki, tidak punya jalannya. Bagaimana membuat jalan berkeadilan? Ada untuk berjalan kaki, ada untuk sepeda, ada untuk motor, ada untuk roda empat, ada untuk transportasi umum. Maka mendadak, complete street muncul di Jakarta. Karena kita bangun trotuar-trotuar sampai lebih dari 250 km. Dibangun dalam waktu 4 tahun kemarin. Jadi, begitu kata keadilan itu dimasukkan, terjadi perubahan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ingin mengembalikan dan menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Apa bedanya? Negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Negara kekuasaan, hukum dibolak-balik dan diatur oleh penguasa. Itu negara kekuasaan itu. Nah, kita mau pilih mana? Mau negara hukum atau negara kekuasaan? Ya tentu kita ingin negara hukum. Menjaga ini menjadi negara hukum, itulah yang kita ingin melakukan. Supaya kekuasaan diatur oleh hukum, bukan hukum diatur oleh kekuasaan. Dan ini yang harusnya kita jaga. Dan dari dulu pendiri publik, maunya adalah memang negara hukum. Jadi, Kak, prinsip keadilan, kesetaraan untuk masyarakat banyak, mengembalikan ini menjadi negara, atau menjaga ini menjadi negara hukum, adalah perubahan yang ingin kita bawa. Gitu saja, Kak. Nanti kita bersama berapa jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Anis ini kan selalu diidentikan dengan politik identitasnya, sejak Pilgub 2017. Nah, kemarin itu kan Kak Anis dan Gus Imin sempat menghadiri acara di Masjid Al-Zikra, yang berafiliasi dengan GNPF dan Rizik Sihal. Bahkan mereka menyodorkan fakta integritas, bila ingin didukung. Apakah tidak khawatir dengan berkunjung seperti itu, kembali disemakan tudingan politik identitas itu, dan apakah setuju dengan fakta-fakta yang disodorkan? Ya, ketika kami mengikuti Pilkada 2017, saya mendapatkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat. Lintas agama, lintas etnis, lintas kelompok, lintas profesi. Dan saya tidak melihat mereka sebagai orang bukan warga Jakarta. Mereka adalah warga Jakarta yang punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan pandangan calon gubernurnya dan untuk mereka menyampaikan aspirasi pada calon gubernurnya. Seperti juga sekarang, saya berjumpa dengan semua kelompok dari mulai kelompok agama-agama apa saja, kelompok profesi-kelompok profesi apa saja, dari mulai kelompok etnis-etnis apa saja. Jadi saya menempatkan mereka semuanya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dihadapan para calon. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, cara saya membuat kebijakan dengan merujuk prinsip keadilan, prinsip kepentingan publik, prinsip saintifik, dan aturan undang-undang termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan seluruh peraturan yang ada. Bukan kebijakan berdasarkan aspirasi satu dua kelompok. Dan silahkan di cek aja di Jakarta kemarin. Nah, yang jadi problem menurut saya, justru selama ini ada kelompok-kelompok yang negara tidak mau memberikan kesempatan yang sama, dimusuhi, dijauhi, seakan-akan bukan warga Indonesia, seakan-akan tidak punya hak yang sama untuk berada di republik ini. Nah, cara berpikir begitu yang membuat kita lalu tidak lagi adil. Loh, kok yang lain-lain diterima ada satu dua kelompok yang tidak akan pernah diterima. Memangnya bukan warga negara Indonesia. Memangnya mereka tidak boleh kesempatan. Dan ketika mereka meminta sesuatu, apapun kelompoknya, tanyakan, ini sejalan tidak dengan prinsip undang-undang Dasar 45? Sejalan tidak dengan prinsip konstitusi kita? Kalau sejalan, bukanlah itu kepentingan kita untuk melaksanakan. Jadi, saya malah ingin mengajak kepada semua, salah satu problem utama di negeri ini adalah ketika pemegang kewenangan dari rakyat menutup diri untuk berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada di waksa ini. Mau ketemu dengan semua kecuali ABCDE. Nah, terus gimana kita bisa menyatakan kami adil? Semua warga Jakarta, semua warga Indonesia berhak. Dan ketika berinteraksi, bukan berarti kemudian setuju dengan semua pandangannya. Dan bukan berarti kemudian kita akan menjalankan apa yang diaspirasikan. Ketika bicara kebijakan, maka kebijakan kita harus berujud pada konstitusi, harus berujud pada semua perundangan yang ada. Begitu. Terima kasih. Itu fakta integritasnya hanya setuju. Kenapa? Karena disodarin fakta integritas. Ya. Dan semuanya adalah tentang bagaimana membangun rasa keadilan, bagaimana memberikan ketentraman. Nanti saya rasa akan keluar juga di sini. Dan itulah. Saya menandatangani seperti itu banyak. Jadi bukan sesuatu yang baru sejujurnya. Sebelum sesi tanya-jawab, satu pertanyaan. Kak Atis pernah menjanjikan gunian dengan harga terjangkau dan strategis sebagai anak muda. Sekarang, komunitas sekarang kan juga bikin karya rumah susun milenial gitu ya. Gimana cara merealisasikan gunian untuk anak muda ini? Jadi, anak muda ini sulit dapat berumah. Itu bukan karena kebanyakan minum kopi. Tapi karena KPR kita itu KPR yang merumitkan untuk rakyat. Jadi, KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Kepanjangannya apa di masyarakat hari ini? Kapan punya rumah. Saking susah punya ngurus KPR itu. Jadi, menurut saya, yang harus diubah adalah aturan-aturan KPR dipermudah sehingga siapa saja yang memiliki kekuatan daya beli yang sudah mulai ada itu bisa mendapatkan rumah. Dari mulai rumah yang kecil sampai rumah yang besar. Jadi, KPR-nya dimudahkan. Bayangkan, kalau seseorang harus mulai membayar KPR itu, ada contoh dengan seorang supir yang dia bekerja di perusahaan dan punya kontrak dengan supir yang bekerja di rumah keluarga dan tidak ada kontrak cara KPR yang bisa dapat yang mana? Kalau yang dapat yang punya kontrak sama perusahaan yang bekerja sebagai supir keluarga enggak bisa. Kenapa? Karena ini harus berhasil di sektor formal. Padahal 90% lebih dari peringkatan perekonomian itu banyak ekonomi yang mikro. Yang mikro itu mayoritas informal. Bagaimana orang informal bisa dapat terima? Kita sudah tahu kenyataannya banyak mayoritas warga kita itu berada di sektor informal. Kenapa aturannya dibuat hanya untuk sektor formal? Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma memudahkan bagi negara dan berbankan untuk mengurusi rumah. Dan ini harusnya ubah. Dan itu membutuhkan keputusan politik. Keputusan politik. Jadi karena itu saya tanya. Mau dilanjutkan yang begini. Susah cari KPR. Kalau tidak yuk kita ubah ini semua. Sehingga terjadi berubahan. Dan ketika itu dimudahkan maka teman-teman muda bisa memulai memiliki aset. Jadi begini bayangkan saya kamu. Dimulai dengan punya rumah yang kecil. Mungkin unitnya hanya 36 meter persegi. Mungkin 48 meter persegi. Mulai awalnya. Yang harganya relatif murah. Tapi ketika dia punya aset. makan. Setelah 5 tahun aset rumah juga hanya meningkat. Ketika meningkat dan dia punya peningkat pendapatan juga meningkat. Maka dia bisa upgrade. Ini bisa dijadikan sebagai botel untuk dia meningkat menjadi rumah yang lebih baik. Jadi ketika punya rumah kecil di awal tidak apa-apa. Tapi besoknya dia bisa meningkat. Bisa 2 kamar. Nanti mungkin setelah 10 tahun dia bisa meningkat menjadi 3 kamar. Jadi asetnya itu membuat kekayaan dia meningkat. Tapi kalau dia ngontrak 5 tahun setelah 5 tahun dia punya aset. Nggak punya aset. Uangnya yang luar sama. Jadi saya berikan ilustrasi ya. Seorang konfliktur yang dia sewa rumah sewa kamar sewa kamar 1 juta per bulan ketika dia ikut program perumahan yang seperti ini dia bayar kredit 1,2 juta per bulan. Setelah jalan 5 tahun sama-sama konektor nih yang tidak yang hewa nggak punya aset yang satu punya aset dan harganya meningkat ini bisa upgrade. Jadi kami melihat teman-teman muda itu punya keinginan untuk punya rumah dimulai dari yang kecil nanti bertahap meningkat menjadi rumah yang sesuai impiannya mudah-mudahan dan ketika mereka berkeluarga nantinya bisa cukup untuk keluarganya. KPR-nya yang diubah KPR-nya yang direformasi supaya informat dan kedua 85% orang membangun rumah tidak menggunakan ultraktor tapi bangun pakai bangunan sendiri nah sementara sistem KPR haruskan pakai 4 traktor dan terus yang 85% bikin rumah ini bisa pinjam uang dari mana? Nggak ada. Efeknya apa? Ya efeknya mereka pada nggak bisa bangun rumah dengan baik. Kenapa tidak kita buatkan sistem yang memungkinkan orang membangun sendiri dengan akses KPR dan ada pengawasannya ada sistem record yang baik sehingga mereka dipaksa untuk taat pada komitmennya. Itu kira-kira.